Pada usia 12 bulan, bayi akan menerima manfaat kesehatan yang berlangsung seumur hidup. Selain itu, juga menurutkan resiko koleksi. Pada kali ini saya akan menjelaskan manfaat asih sejak bayi lahir hingga usia 2 tahun. Asih merupakan asyupan yang sangat penting untuk bayi. Bahkan sangat pentingnya pemerintah telah memberikan peraturan untuk mewajibkan memberikan asih hingga usia 6 bulan. Sayangnya memberikan asih tidak bisa dijalankan pada wanita yang sedang menjalani kemoterapi untuk kanker, menderita tuberkulosis, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, pengguna narkoba, dan penderita HIP. Bila Anda tidak mengalami keluhan tersebut, maka Anda diwajibkan untuk memberikan asih kepada bayi Anda. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa manfaat asih seiring dengan usia bayi Anda. Karena setiap bulan asih tersebut memiliki manfaat masing-masing. Seperti, pada hari pertama, bayi Anda akan mendapatkan kolestrum pada hari pertama kelahirannya. Kolestrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi, serta mengandung karbohidrat dan lemak rendah. Sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Bayi pada usia 1 bulan, manfaat selama sebulan bila Anda memberikan asih adalah bayi kemungkinan kecil mengalami alergi, diare, hingga infeksi telinga di kemudian hari. Selama waktu tersebut, asih akan keluar lebih banyak dibandingkan hari pertama karena sesuai dengan kebutuhan bayi. Pada usia 3 bulan, asih yang diberikan selama 3 bulan penuh dapat menurunkan resiko terkena diabetes sebesar 27%. Tidak hanya itu, jika dalam keluarga memiliki rewet penyakit asma, tidak sampai 40% kemungkinan bayi mewarisi asma tersebut. Pada usia 6 bulan, tanpa menambah minuman air selain asih, Anda berhasil memberikan asih eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Selain waktu tersebut, seluruh usus bayi mulai memproduksi antibody yang melindunginya dari protein asing dan alergen yang dapat menyebabkan alergi pada anak. Bayi yang mendapat asih eksklusif selama 6 bulan terbukti memiliki efek perlindungan terhadap banyak penyakit termasuk kanker. Bayi Anda membutuhkan makanan pendamping asik di usia 6 bulan ini. Pada usia 9 bulan, meski bayi sudah mengonsumsi makanan pendamping asik, kebutuhan akan asik tetap yang utama. Asik hingga 9 bulan ini dapat meningkatkan intelektual bagi bayi dengan nilai EQ 8 angka lebih tinggi dibandingkan dengan bayi tanpa asik. Pada usia 12 bulan, bayi akan menerima manfaat kesehatan yang berlangsung seumur hidup, selain itu juga menurutkan resiko kolesterol tinggi saat dewasa nanti. Manfaat menyusui juga tidak hanya dirasakan oleh bayi, Anda pun bisa menghemat karena tidak perlu susu tambahan yang harus dibeli untuk bayi. Pada usia 18 bulan, skin-to-skin kontak yang selalu Anda lakukan saat menyusui membuat produksi hormon stres pada bayi berkurang, dan sistem kekebalan tubuhnya kian kuat pada usia 18 bulan ini. Bayi juga akan memiliki kehatan yang kuat dengan Anda karena seringnya skin-to-skin. Pada usia 2 tahun, semakin lama Anda menyusui sistem kekebalan tubuhnya, semakin baik. Anda menyediakan antibodi dan zat pelindung lainnya selama bayi terus menyusui. Penelitian menunjukkan bahwa semakin lama seorang bayi menyusui, semakin tinggi kecerdasannya. Manfaat juga dapat Anda rasakan. Menyusui jangka panjang dapat menurunkan resiko kanker, payudara, dan osteoporosis. Itulah beberapa manfaat asik seiringan tubuh kembang usianya. Semoga informasi ini bermanfaat, khususnya buat ibu muda yang baru saja memiliki bayi. Terima kasih.